Sementara itu Wakil Ketua Balek DPR RI Ahmad Baidowi juga membantah anggapan publik bahwa revisi Undang-Undang Pilkada untuk menjegal partai politik ataupun seseorang calon. Dan Awik juga menyebut RUU Pilkada akan berlaku secara umum meliputi seluruh Pilkada Serentak 2024. Usai rapat kilat Balek DPR RI, Wakil Ketua Balek Ahmad Baidowi mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat tidak ada maksud tersendiri untuk mempercepat pengesahan RUU Pilkada. Ia menampik isu yang bergulir terkait dengan kesengajaan Balek mempercepat pengesahan RUU Pilkada untuk menjegal ataupun mempersulit partai politik ataupun perseorangan. Politikus P3 ini mengklaim bahwa draft RUU Pilkada soal batas usia minimum yang mengacu pada keputusan Mahkamah Agung bukan untuk meloloskan anak bungsu Presiden Joko Widodo. Ia pun menyebut faktor utama Balek memilih merujuk keputusan MA dibandingkan keputusan MK kemarin, yakni ia menilai pihak MA lebih komprehensif karena menyatakan paslon harus berusia 30 tahun pada saat pelantikan. Sementara itu pada putusan MK, nomor 70 selasa kemarin menolak permohonan pemohon untuk penetapan minimal usia 30 tahun pada saat penetapan paslon. Ada kita mau menjegal partai-partai ataupun siapapun apalagi khusus Jakarta. Seluruh rakyat Indonesia yang berusia 30 tahun pada bulan Februari yang akan datang berhak mencalonkan dan memenuhi syarat mencalonkan sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Calon yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut 10 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah putusan M. Mahkamah Agung justru lebih tegas 30 tahunnya sejak pelantikan. Terima kasih telah menonton!